Siap semua. Pada hari ini, hari Rebu tanggal 6 Desember 2023, KPU menggelar rapat pertemuan dengan tim pasangan calon presiden-wakal presiden. Semua hadir tim pasangan calon nomor 1, 2, dan 3. Sebagai mana yang sudah pernah kami bahas pada pertemuan pertama, pada hari ini ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama adalah soal format debat capres-cawa pres. Yang kedua, tema masing-masing debat pertama sampai kelima. Kemudian yang ketiga, soal panelis. Kemudian yang keempat, soal moderator yang akan memimpin atau memoderasi debat capres dan cawa pres. Kemudian yang kelima, soal undangan atau yang terjadi dalam debat capres-cawa pres. Yang pertama, setelah sekalian, urut-urutannya ya, debat pertama itu nanti adalah porsinya untuk debat capres, calon presiden. Debat kedua adalah debat untuk cawa pres. Debat yang ketiga adalah debat untuk capres. Debat keempat adalah debat untuk cawa pres. Dan yang kelima, atau debat yang terakhir, itu porsinya adalah untuk debat capres. Yang kedua, untuk debat, topik debat atau tema debat, debat pertama yang akan menjadi porsinya capres untuk berdebat, itu temanya meliputi pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Debat kedua yang menjadi porsinya cawa pres untuk berdebat, temanya adalah ekonomi, baik itu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Debat ketiga yang menjadi porsinya debat capres, temanya adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan biopolitik. Debat keempat yang menjadi porsinya cawa pres, temanya adalah sumber daya alam, saya ulangi ya, debat keempat yang menjadi porsinya cawa pres adalah pembangunan berkelanjutan, kemudian sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Kemudian topik yang terakhir, tema debat yang terakhir, menjadi porsinya debat capres, meliputi kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, dan juga inklusi. Itu yang menjadi tema untuk debat pertama sampai debat kelima, dan juga porsi untuk siapa yang akan tampil dalam perdebatan itu. Yang berikutnya, KPU sudah menyiapkan nama-nama tim panelis untuk masing-masing tema debat. Kami memberikan kesempatan kepada masing-masing tim pasangan calon 1, 2, dan 3 untuk mengusulkan nama-nama tim panelis yang harus disampaikan kepada KPU dua hari lagi, yaitu pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023. Kemudian pembicaraan kita yang keempat soal moderator. KPU juga sudah menyiapkan nama-nama usul untuk moderator. Jadi moderator itu nanti akan memimpin atau akan memoderasi debat capres-cawapres itu masing-masing debat satu sampai debat kelima, itu moderatornya ada dua orang, laki-laki dan perempuan. Ini sedang kita matangkan. Kami juga minta usulan dari tim pasangan 1, 2, dan 3 sama dengan usulan panelis tadi maksimal disampaikan warna KPU besok hari Jumat tanggal 8 Desember 2023. Yang berikutnya, topik yang kelima yang jadi bahan pembicaraan adalah masing-masing tim pasangan calon akan diberikan kesempatan untuk apa namanya, tim yang hadir itu maksimal adalah 50 orang. KPU akan menyiapkan undangan kepada masing-masing tim pasangan 1, pasangan calon 1, 2, dan 3, 50 orang. Nah, tentang siapa-siapanya kami serahkan sepenuhnya kepada masing-masing tim pasangan calon tentang siapa yang akan diundang atau diberikan undangan tersebut. Dan kemudian untuk dibat pertama tanggal 12 Desember 2023 akan dilaksanakan di kantor KPU tentang siapa saja komposisi tim media televisi yang akan menyiarkan nanti akan kami informasikan lebih lanjut karena masih pembahasan antara tim KPU dengan tim media televisi. Saya kira itu informasi yang dapat kami sampaikan perkembangan tentang persiapan untuk kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan menggunakan metode debat. Cukup? Mas Hasim. Mas Hasim. Mas Hasim. Teknis debat apakah perdampingan atau sendiri-sendiri, Mas Hasim? Jadi untuk sebagaimana undang-undang ya debatnya kan debat pasangan calon tapi nanti dalam tampil sebagaimana yang sudah kita bicarakan tadi dan yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian intinya yang debat porsinya ya yang pertama adalah presiden calon presiden Capres yang kedua adalah calon wakil presiden atau Capres yang ketiga adalah Capres yang keempat Capres kemudian yang kelima adalah Capres intinya hadir ya masakan calon hadir kemudian soal nanti tampilnya didampingnya atau tidak nanti kita bicarakan bagaimana tetapi ini yang bicara perlu dikatakan sepenuhnya kalau dibaca presiden sepenuhnya Capres kalau Cawapres ya sepenuhnya Cawapres kalau mau jawab pakai bahasa Inggris juga boleh tapi rakyat kita kan bahasa ini bahasa Indonesia kedua Capres dan Cawapres akan naik di panggung atau seperti apa mekanisme pendampingan itu iya tapi berarti misalnya debat Capres Cawapres bisa juga ngomong atau seperti apa oh tidak kesempatannya kan seperti saya katakan tadi sepenuhnya jadi porsinya dibaca presiden Capres dibaca presiden Cawapres berarti kalau naik pasangannya jadi porsi ya Pak akan naik ke atas panggung ya Pak ketika Capres yang berdebat Capresnya tetap di kursi atau naik ke panggung juga Pak pun sebaliknya atau belum fix Pak finalnya sudah jadi didampingi kalau yang bicara Capres ya Cawapres ikut mendampingi kali ini kalau yang bicara Cawapres Capresnya mendampingi tapi yang bicarakan sebagaimana apa namanya kesempatan untuk bicara Capres Cawapres kan sudah ada pembagian tibet 1-5 soal beliau berdiskusi atau tidak kan urusan Capres Cawapres yang bicara adalah saat dibaca pres ya Cawapres yang bicara saat dibaca Cawapres yang bicara Cawapres yaitu adalah Cawapres berarti bisa saling bantu ya Pak nanti di atas podium silahkan ditafsirkan sendiri Pak oh masa sih berarti ketika dibaca Capres Capres gak boleh intervensi ya Mas ya maksudnya intervensi maksudnya menambahkan jawaban atau misalkan ada kurang jawaban saya kan sudah sampaikan kalau dibaca pres yang berbicara adalah Capres kalau dibaca Capres yang bicara adalah Cawapres Pak terkata bahasa Inggris tadi itu ada ketentuan tadi di dalam dibahas gak selama kami rapat pakai bahasa Indonesia nggak ada yang mengusulkan itu yang bisa masuk ke ruangan dibat sebagaimana yang sudah-sudah ya ketika pendaftaran Capres Cawapres kan ada undangannya dan kemudian ada mekanisme untuk mengontrol atau memastikan siapa saja yang dapat masuk dengan membawa undangan tersebut Pak untuk moderator apakah tetap jurnalis seperti tahun 2019 atau mungkin membuka seperti podcaster kayak jadi Gorbuzer atau Mekrit intinya adalah teman-teman yang biasa tampil di publik dan sudah biasa menghadapi kamera tadi siapa saja Pak yang sudah disebutkan namanya nama-namanya nama-namanya namanya Mas Agus Milas ya nanti ada usulan-usulan yang sudah disiapkan KPW itu tapi kan kita membuka ruang kan masing-masing pasangan calon tim pasangan calon untuk mengusulkan nama-nama berarti youtuber dan konten kreator bisa masuk kalau bisa diusulkan ya ada kemungkinan tapi intinya kan karena ini yang akan menyiarkan adalah televisi yang kira-kira friendly dan familiar dengan kamera televisi tapi bisa kami memastikan bahwa orang-orang yang akan jadi moderator ini betul-betul menguasai isu yang akan jadi tema debat ini karena tentu saja Mas pertanyaan yang diajukan itu juga menentukan sejauh mana kandidat ini bisa menguasai atau bisa menunjuk kepada publik bahwa mereka menguasai isu ini betul tentu saja itu jadi bahan pertimbangan dan durasinya ketika moderator bertanya atau memperdalam itu kan tidak mengurangi porsi masing-masing tadi capres maupun capres ketika menjawab totalnya direncanakan untuk debatnya sendiri itu 120 menit kalau panelis Pak di setiap debat itu panelisnya ada berapa belum ditentukan Mas yang penting yang akan jadi panelis adalah orang-orang yang kita nilai atau kita anggap berkompeten sebagaimana pengetahuan maupun pengalamannya di bidang yang menjadi bahan debat masasih tadi antesti internasional kan ya panelis diundangkan untuk merumuskan kira-kira dari topik itu atau tema itu apa pertanyaan-pertanyaan yang penting atau perlu diajukan kepada masing-masing capres atau cawapres untuk saat ini nama panelis sudah ada dari kapres? sudah ada kapan diumumkan? kan masih nunggu Mbak ada pusulan dari pasangan calon Jumat nanti kalau sudah fix semua pasti akan diumumkan akan disampaikan nanti tunggu informasi berikutnya setiap pasangan calon itu mereka mengusulkan berapa nama dari panelis belum tapi KTU sudah menentukan berapa jumlahnya tidak ada ketentuan tentang jumlah apakah setiap usulan dari tiap pasangan calon ada yang berapa diterima masuk ke dalam panelis ya kak Ita memberi kesempatan kalau tidak diterima kan jadi pertanyaan juga ngapain repot-repot mengajukan usulan tentu kami pertimbangkan semua dari panelis itu ada mengwajibkan representasi dari barat sampai timur topik panelis lelah iya basisnya itu topik bukan soal barat dan timur dan utara selatan mas kalau kita ngomong-ngomong soal topik apakah topik elenggaran HAM itu bakal jadi pembahasan dalam debat ini juga seperti yang diwisulkan amnesti internasional apakah KPM akomodiris ini sepertinya sudah saya sampaikan ya pada saat menyampaikan tema debat tadi tema pertama itu ada tema tentang pemerintahan hukum khasasi manusia pemberantasan korupsi penguatan demokrasi pelayanan publik dan kerhubungan warga jadi ya kalau ada topik itu di topik nanti debat pertama soal kerahsian soal akhirnya tidak bocor ini jaminan KPU intinya semua tim pasangan calon sudah tahu temanya dan tentunya akan disampaikan isu-isu aktual yang kira-kira akan menjadi ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya selama 5 tahun ke depan mas untuk lokasi tempat sendiri kan akan dibuka di KPU dan ditutup di KPU untuk 2, 3, 4 itu bagaimana? jadi saya sampaikan nanti akan kami sampaikan perkembangannya belum sekarang mas pembahasan teknis ini nantinya akan dituangkan tidak ke dalam pedoman teknis atau budi? pedoman teknisnya sudah ada nanti soal apa alur dan segala macam ya soal dalam 120 menit itu seperti apa tadi sudah kita bahas nanti secara tertulis teknikalitasnya akan kami susun dan kami sampaikan kepada masing-masing tim pasangan calon supaya masing-masing tim pasangan calon mempersiapkan segala sesuatunya dengan masing-masing masing-masing pasangan calon dengan baik seperti yang memastikan ini capres akan berdebat itu antar capres saja dan capres juga akan berdebat antar capres saja Anda betul nah saat itu mas kemarin ada usulan capres mau capres bisa menambahkan itu kenapa tidak jadi mas dan akhirnya memilih hanya capres capres saja capres-capres saja mas kemarin kan pembicaraan awal jadi siapa saja bisa mengusulkan bisa punya pandangan nah hari ini kan pandangan usulan pendapat itu sudah boleh dikatakan dirangkum lah disepakati bersama-sama dan kemudian itu nanti yang jadi arah kebijakan KPU dalam menyelenggarakan kampanye berdebat calon presiden wakil presiden dan tiga pasangan calon sepakat dengan itu semua mas atau ada perdebatan di dalam itu pasti ada perdebatan mas masing-masing tim pasangan calon kan punya gagasan punya usulan dan seterusnya pasti ada perdebatan tapi Alhamdulillah sampai dengan saya bicara ini sudah ada titik temu diantara masing-masing tim pasangan calon cukup terima kasih